Pemirsa Lanting, cemilan yang gurih dan renyah pasti sudah tidak asing bagi Anda yang tinggal di Kabupaten Kebumen dan juga di Jawa Tengah. Meskipun hanya terbuat dari singkong dengan bumbu dapur seadanya, Lanting sendiri dijadikan sebagai oleh-oleh khas Kebumen. Pemirsa Lanting Pemirsa Pedas, Keju dan rasa jagung bakar yang gurih dan enak. Cara membuatnya cukup sederhana, Lanting dibuat dari singkong yang dikukus, kemudian dihaluskan, diberi bumbu, bawang putih, ketumbar dan garam. Dibentuk menjadi angka delapan atau bulat, selanjutnya menyemur Lanting di bawah sinar matahari sampai kering, kurang lebih satu hari. Lanting digoreng dengan minyak panas hingga berwarna kuning kecoklatan. Terakhir, angkat dan tiriskan, diamkan sesaat, lalu taruh dalam topres atau plastik, agar Lanting tidak melempem. Bu, menurut ibu rasa Klanting Bonorowanya seperti apa? Ya, enak, gurih, benyah, bentuk. Ibu sering beli, ibu? Sering. Belinya di mana ini, ibu? Ini di pasar Karangcangkring, Pak Putino. Bahannya apa sih, Pak, untuk membuat Klanting, Pak? Singkong. Singkong dan apa? Singkong sama garam bawang putih. Susah enggak, Pak, untuk membuatnya, Pak? Enggak. Pak, dalam sehari ini, Bapak bisa bikin berapa? Satu kental. Harga Lanting cukup terjangkong. Mulai dari Rp16.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Tergantung kualitas dan tempat membelinya. Dari Kebumen Jawa Tengah, Joy Hartoyo, melaporkan.